Oke guys, gue lagi sama salah satu Bitcoin OG Indonesia. Wuh, bro Dani tadi, waaah. Eh, by the way, gue mau nanya dong, bro, lu dari kapan invest Bitcoin? Ah, gue sih dari, kalau investnya dari 2017, sebenarnya. Oh, 2017? Iya, very late sih, sebenarnya 2017. Tapi, gue main Bitcoin itu, pernah main Bitcoin di 2010. Hah? Main Bitcoin? Mining Bitcoin di 2010, cuman ya, waktu itu gak gitu ngerti. Main sebulan, gue tutup. Gue buang private key, gue buang private key, gue buang private key. Hahaha, masih ada berapa Bitcoin? Ada sekitar 500. 500 Bitcoin di private key di delete. Wajir, kalau sekarang udah berapa itu? Wah, gak ngerti lagi tuh. Makanya yaudahlah, waktu itu juga gak ngerti kan? Juga gak ada harganya, gak tau juga mau jual atau mau dipakai untuk apa. Buat apa, ya. Itu terbatas banget. Mau di ngeselin juga gak ada gunanya, soalnya di saat itu juga, ya. Tapi emang waktu itu belum ngerti ya? Belum ngerti. Oke, masih ikut-ikutan aja gitu. Oke. Kayak, oh, something new gitu kan, coba ikut gitu. Terus ya gak ngerti fungsinya untuk apa gitu. Oke. Terus, tapi sekarang kenapa lu convince banget sama Bitcoin tuh? Ya, semakin kita ini pelajarin, ya semakin ngerti gitu kan. Sebenarnya Bitcoin itu the hardest asset lah di dunia ini. Jadi kayak lu gak bisa kayak koin-koin lain atau token lain yang lu bisa pre-mine, tapi Bitcoin tuh harus di mining, ada proof of work-nya gitu. Dan yang paling secure, sampai detik ini ya belum ada sih, belum ada sih. Exchange kena hack pernah, tapi Bitcoin-nya itu belum pernah. Oke, terus, tapi sekarang lu posisi gimana? Bitcoin doang atau ada alt-line yang lu pegang? Kalau gue sih mostly Bitcoin semua, tapi kalau alt itu ya dari yang kemarin-kemarin ya gue sedikit sekali. Sedikit sekali. Sedikit sekali yang menurut gue ya receh lah itu. Gue diamin aja karena kan you know lah, every cycle, if Bitcoin move, everything move. Oke, oke. Jadi just, itu just try the luck aja lah. Oke, untuk alt ya? Ya. Oke, oke. Terus, tapi terakhir, gue mau nanya, ada gak satu, gimana cara lu convince orang yang non-Bitcoin believer untuk jadi believe dengan Bitcoin? Bitcoin, how you convince people to invest in Bitcoin gitu, itu gimana? Menurut gue sih, Bitcoin itu freedom. Bitcoin itu freedom. Bitcoin itu freedom. Freedom. Bagi gue, bagi gue sekarang itu bukan masalah harga-harga ya bakal naik terus karena kan is scar asset ya. Betul. Kalau menurut gue salah satu yang pentingnya bagi gue itu adalah ya hat asset. Dan itu freedom. Secure, yang lu bisa pegang sendiri. Yang gak bisa diganggu siapa-siapa. Yang even kalau lu di bank kan, lu bisa di freeze duit kamu. Atau misalnya, lu mau tarik aja mesti ditanyakin. KYC dulu, tanya dulu. Ini buat apa. Ini semua buat. Kalau di Bitcoin, gak ada sih yang tanya-tanya begituan gitu. Jadi, you can do whatever you want with your money. Yes, yes. Oke, terakhir nih pertanyaan iseng. Prediksi Bitcoin di 2025, next bull market berapa? Waduh. Pertanyaan iseng. Ya, gue gak mau jauh-jauh deh. Oke. 100 ribu deh. 100 ribu. Oke, nice. Thank you banget bro. Ya.